Pembukaan rekapitulasi penghitungan ulang hasil perhitungan di TPS di Kecamatan Celuring tertunda. Sejumlah saksi keberatan atas penetapan dua panel oleh KPU Banyuangi pada minggu 18 Februari 2024. Dalam acara tersebut, saksi dari salah satu partai protes atas keberadaan dua panel penghitungan. Menurut pihaknya, dua panel yang kini digunakan untuk penghitungan ulang tidak siap karena sebagian saksi dari partai tidak menyiapkan saksi dua panel. Sehingga dalam waktu sesingkat itu, PPK membuat dua panel dan para saksi kewalahan. Padahal sebelumnya tidak ada pemberitahuan kepada partai politik dengan cara penghitungan diadakan dengan dua panel. Pemukan di Kecamatan, itu disampaikan kenapa kok bisa dua panel. Dan beliau juga menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan, kalau bisa ketuanya saja dimasukkan ke grup kita, Tidak bisa, internal kita juga membahas terkait dengan beberapa tahapan-tahapan terkait dengan pengawasan. Saya juga pernah menekankan kepada teman-teman PPK untuk membuat grup sendiri bersama partai politik. Harapan saya, karena memang lebih efisien terkait dengan penyelenggaraan dengan peserta pemilu itu, terkait dengan atur-aturan yang ada, selain dari Panwas sendiri berkaitan dengan regulasi di pengawasan sendiri. Nah, jadi, baru saja saya sediskusi dengan teman-teman PPK yang berkaitan dengan kenapa kok diteluring di... Sementara itu, dari pihak Panwas, Kecamatan Celuring mengatakan, Penghitungan dengan dua panel telah disetujui dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 di Kecamatan Celuring didasarkan pada kesepakatan bersama antara partai politik dan KPU saat itu. Saat itu, partai politik dan KPU Banyuangi menyempakati untuk melaksanakan rekapitulasi di Kecamatan dengan dua panel. Hal ini juga sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2024 pasal 17 ayat 1, di mana dua panel tersebut bukanlah masalah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setelah PPK berkoordinasi ke KPU Banyuangi, hasil dapat diumumkan oleh petugas PPK Kecamatan Celuring. Dari Banyuing, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.